Oke teman-teman, kenalan dulu. Ada yang bilang, tak kenal, maka tak sayang. Tapi walaupun abis saya kenalan, saya nggak kenal teman semua satu-satu, tapi saya tetap sayang sama kalian. Jadi pepatah itu tidak berlaku untuk kita semua. Oke teman-teman, kenalan dulu. Namun saya, Steffi Nanggarian. Saya seorang buah-buah memimbar, perutusan dari PDMPKK Rich, Gireja Stella Maris, Taroki, Tema hari ini, Close the Door. Dan arahan temanya adalah tentang bagaimana kita merdeka dari perbudakan dosa yang mengikat. Jadi mungkin bisa dibilang dosa yang berulang, jatuh ke dosa yang sama, terus merasakan keterikatan dosa. Sebelum kita masuk lebih jauh, menurut teman-teman saya mau tanya dulu, boleh unmute. Menurut teman-teman secara pribadi, dosa itu apa sih sebenarnya? Boleh mungkin satu orang, atau dua orang. Kalau secara teoritis, dosa adalah terputusnya hubungan ala dengan manusia. Oke, mantap. dosa secara pengalaman ya, secara teori nggak jago. Dosa itu di mana Tuhan maunya kita ngelakuin A, kita ngelakuinnya B. Jadi nggak taat gitu, nggak turut sama apa yang Tuhan mau. Oke, thank you. Ya, dua-duanya benar. Nah, teman-teman, kita masuk ke satu ayat dulu. Ayatnya adalah ini, Galatia 5, ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kukuh perhambaan. Nanti kita akan membahas lebih dalam. Nah, tentang dosa sendiri, teman-teman, dari kata Kisus Kirja Katolik berkata seperti ini. Mendefinisikan bahwa dosa adalah suatu pelanggaran terhadap akal budi, kebenaran, dan hati nurani yang baik. Dosa tidaklah hanya sebatas perbuatan. KGK mengutip kata-kata seorang Bapak Gereja dan Dr. Bipi Gereja, Santriatus atau Agustinus, bahwa dosa adalah perkataan, perbuatan, atau keinginan yang berkentangan dengan hukum abadi atau kasih. Dosa merupakan suatu penghinahan terhadap Allah, pemberontakan terhadap kasih Allah kepada manusia, membalikan hati manusia dari Allah. Sama seperti dosa asal, dosa adalah suatu bentuk keangkuhan dan ketidaktatan kepada Allah. Jadi kurang lebih ini definisi dosa dari KTKMus Kirja Katolik. Jadi singkatnya, dosa itu secara teologi, ada suatu pelanggaran terhadap cinta kasih Allah atau sesama yang dapat mengakibatkan terputusnya hubungan antara manusia dan Allah. Dan utamanya itu dosa disebabkan karena manusia mencintai dirinya. Itu utama penyebab dosa, karena it's all about me. putus-putus nggak saya? Enggak ya? Aman, aman kok. Oke. Dan hal-hal ini juga ya, seperti yang kita tahu bahwa dosa itu menjauhkan kita dari cinta kasih Allah dan lain sebagian macamnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam keterikatan dosa, perbudakan dosa, kita harus bahas dulu tentang hal-hal yang lebih mendasar, yaitu macam-macam dosa. Dosa sendiri itu dalam gereja katolik itu dibagi menjadi dua, yaitu dosa ringan atau venial sins ada di KGK 1863 atau yang kedua adalah dosa berat atau mortal sins di KGK 1856. Nah, apa itu dosa ringan dan dosa berat? Kalau dari nama dosanya mungkin kita tahu ya, mana yang ringan dan mana yang berat kalau membunuh ya, sudah pasti dosa berat gitu, nggak mungkin membunuh. Tapi kalau kita perhatikan lagi teman-teman bahwa definisinya begini, dosa ringan dalam KGK itu menyatakan bahwa seseorang dikatakan melakukan dosa ringan jika dalam hal-hal yang kurang serius. Bisa dikatakan ia nggak memelihara satu standar yang ditetapkan oleh hukum secara moral ataupun secara kasih dan ia melanggar hukum tersebut. Dan walaupun dia melakukannya tanpa sepengetahuan dia, menurut dia mungkin ini bukan suatu dosa. Tapi pada akhirnya dosa tetaplah sebuah dosa. Dan karena ketidaktahuan itu bukan berarti mengurangi bobot dari dosa itu sendiri. Makanya ada di Hosea 4 ayat ke-6 dikatakan bahwa umatku binasa karena kurang pengetahuan. Jadi kalau kita beralasan dikit-dikit nggak tahu, dikit-dikit nggak tahu padahal kita melakukan suatu dosa, itu karena kita kurang pengetahuan. Makanya kita harus memperbanyak pengetahuan kita maupun secara sekuler, jasmani, hukum moral yang berlangsung di dunia, dan terutama secara kasih, hukum secara rohani tentang dosa itu sendiri. Nah, seseorang yang melakukan dosa ringan, dia pasti memperoleh pengampunan. Kayak kita berdosa pasti semua memperoleh pengampunan. Tapi, dari setiap dosa itu ada yang namanya hukuman atau akibat dari dosa atau bisa disebut siksa dosa. Nah, siksa dosa ini dari dosa ringan ini adalah dia itu harus menjalani kehidupannya itu ibaratnya lebih mudah untuk disucikan. Dia harus menjalani pemurnian atau mungkin dalam hidup hari-hari dan bisa juga nanti saat diapipuncan atau purgatorium. Nah, singkatnya lagi kita masuk ke dosa berat. kalau dosa ringan tadi dikatakan bisa dikatakan bahwa mengurangi kasih atau memperlemah kasih. Tetapi, kalau dosa berat itu dikatakan melawan kasih secara langsung atau menghancurkan kasih dalam hati manusia. Sehingga Tuhan tidak dapat bertahtah dalam hati manusia. Sementara saat dosa ringan itu kasih itu masih ada tetapi melukai dan memperlemas sedangkan dosa berat itu menghancurkan secara langsung. Nah, karena kerusakan yang dihasilkan oleh dosa berat ini adalah sesuatu yang menghancurkan maka dibutuhkan satu usaha gitu ya, satu usaha baru melalui kerahiman ilahi melalui kerahiman Allah yaitu adalah suatu bentuk pertobatan. Bukan cuma pertobatan di mulut ngaku dosa terus selesai gitu ya tapi pertobatan secara hati dengan hati yang serius hati yang memang pengen tobat lah gitu. Bukan cuma secara jalanin kehidupan motobat gitu ya. Dan hal ini teman-teman dikatakan dalam gereja katolik itu hanya dapat diperoleh melalui sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi alias pengakuan dosa gitu. Makanya penting banget untuk kita menjalani atau menerima yang namanya sakramen dosa sakramen dosa sakramen dosa nah terus kategori apa sih yang bisa kita lihat bahwa ini dosa berat atau dosa ringan nah ini kategori ya teman-teman dalam kategori susu katolik dijelaskan bahwa ada ketiga kategori yaitu satu yang bisa terbilang dosa berat satu terkait materi berat sebagai objek yaitu pelanggaran 10 perintah Allah yang kedua dilakukan dengan penuh kesadaran mengetahui bahwa hal tersebut adalah dosa yang ketiga dilakukan dengan persetujuan yang telah dipertimbangkan secukupnya sehingga menjadi keputusan kehendak pribadi ini merupakan kriteria dari dosa berat gitu kalau dari saya pikirin teman-teman ini sharing saya pribadi bahwa kalau habis pikirin hal ini kita ngomongin tentang anak muda terutama cowok bahwa banyak keterkaitan dengan dosa yang berulang itu adalah pornografi tentang persinahan dan lain contoh yang mungkin masturbasi dan saya sempat ngobrol sama teman saya kita debat teman saya bukan orang katolik bukan orang yang percaya Yesus dan kita debat yang memang gak bakal ketemu tapi ada satu ada satu kata dari dia yang membuat saya cukup tercengang gitu dan kita ngomongin masturbasi dan dia bilang masturbasi itu gak dosa gitu kenapa karena ya gue ngelakuin ke diri gue sendiri gue gak nyakitin orang lain gitu itu ke diri gue sendiri dan menurut gue itu gak dosa gitu tapi bahkan kalau kita lihat dalam kriteria ini teman-teman pelanggaran yang pertama pelanggaran terhadap 10 perintah ala 10 perintah ala di dalamnya ada dikatakan jangan berzinah gitu kan ya apakah masturbasi itu berzinah di matius dikatakan bahwa jika engkau memandang seorang wanita dan kau menginginkannya bahwa engkau telah berbuat zina dalam hatimu nah tapi kalau kita kan cuman menginginkannya gitu kalau kita balik ke bahasa aslinya teman-teman even di bahasa inggris itu dikatakan kalau kita melihat dengan las atau melihat dia dengan birahi dengan adanya nafsu bahwa dengan begitu aja kita sudah berbuat zina dalam hati kita namanya kita sudah berbuat zina dalam hati itu namanya sudah melanggar 10 perintah ala yang pertama udah centang nih yang kedua gak ada ceritanya orang masturbasi itu dia gak sadar gitu ya terus dia gak dia gak mengetahui gitu semua orang yang melakukan itu adalah melakukan dengan penuh kesadaran tiga saat dia melakukan itu udah pasti persetujuan dengan mempertimbangkan sehingga menjadi satu keputusan dan hendak pribadi artinya apa teman-teman kalau ini adalah kriteria dosa berat dari katekismus keraja katolik yang menyatakan bahwa berarti sebenarnya masturbasi itu tergolong dalam dosa berat kalau kita mengacu kepada katekismus keraja katolik tentang tiga kriteria ini nah ini dua dua apa ya dua tipe dosa gitu ya ada lagi yang kecil-kecil teman-teman contohnya mungkin ini dosa partisipasi gitu ada juga di katekismus keraja katolik ini tanpa sadar mungkin sering kita lakuin teman-teman apa itu dosa partisipasi ini ya mengambil dosa yang dilakukan orang secara langsung dan suka rela gitu ya memerintahkan menangkehatkan memuji atau membenarkan dosa yang dilakukan orang lain menutup-nutupi atau tidak menghalangi dosa yang dilakukan orang lain dosa yang dilakukan orang lain sekalipun tidak berkewajipan untuk melakukannya melindungi orang lain yang secara nyata adalah seorang pendahat gitu contoh paling simpel menurut saya untuk kasus ini adalah mungkin kayak ngebully teman gitu ya walaupun bukan ngebully yang mukulin gitu tapi ngebully secara verbal dengan mulut mungkin body shaming atau apapun itu dan kita melakukannya secara langsung dan suka rela gitu ya kadang mungkin kadang dark jokes itu bukan dark jokes kayak body shaming mungkin kadang ada lucunya gitu ya di sense sekuler itu ada bagian lucunya gitu terus semua orang jadi ketawa gitu ya terus mungkin ada yang muji gitu ada yang kasih tepuk tangan gitu ya itu part of dosa partisipasi gitu dan kalau artinya apa teman-teman kalau kita even kita gak ngetagi ya kita gak ikut dalam body shaming itu tapi kalau kita mengambil bagian mungkin kita ketawain gitu ya terus kita tidak menghalangi dosa itu sekalipun dikatakan kita tidak berkewajiban untuk melakukannya tapi sebagai anak-anak Tuhan bahwa ternyata hidup kita bukanlah milik kita lagi kita ini sebenarnya punya satu kewajiban secara rohani untuk nasihatin orang itu bahwa ini hal yang salah gitu dan keempat adalah apalagi kalau orang itu salah terus kita lindungin gitu teman-teman bahwa ternyata ini sebenarnya tanpa sadar menurut saya dosa yang kalau saya pribadi saya rasa dosa ini banyak banget gitu karena mungkin sering bercanda yang kelewatan gitu ya tanpa sengaja saya mengambil dosa dalam lingkup dosa partisipasi gitu nah kita masuk tentang kronologi dosa disini kita akan bahas tentang dosa itu kereta bagaimana dia mengikat bagaimana dia sampai bisa memperbudak manusia gitu ya dan ini juga saya ambil dalam kasekismus kirja katolik menurut KGK ada delapan nih teman-teman ada delapan yang pertama kronologi ada delapan yang pertama adalah godaan dosa datang dalam pikiran dan dibiarkan gitu ya ini ya semua orang berdosa pasti begini datang dalam pikiran dan dibiarkan gitu yang kedua menikmati dalam pikiran yang berarti menunggu untuk berbuah menjadi keinginan dosa ya menikmati ketiga godaan sampai di hati sehingga timbul keinginan untuk berbuat dosa atau dengar kata lain sudah berbuat dosa karena keinginan itu sudah timbul teman-teman sudah sampai di hati berarti hati kita nggak kudus nggak suci gitu ya yang keempat karena sudah ada keinginan di hati timbulah satu keputusan untuk berbuat dosa belum sampai perbuatan tapi sudah memutuskan untuk berbuat dosa sebagai hasil dari keinginan nomor tiga tadi yang kelima nah disinilah eksekusinya perbuatan dosa dilakukan sebagai akibat nyata dari keputusan yang telah dibuat sebelumnya yang keenam pengulangan perbuatan dosa yang sama sehingga menjadi keterikatan dan kebiasaan jahat yang ketujuh timbul dosa yang lain akibat kebiasaan berbuat dosa yang sama karena Tuhan sudah tidak bertahta dalam hati yang kedelapan kejahatan sudah berakar dalam jiwa dan timbul kebencian kepada Tuhan sehingga dengan sadar dan segenap hati menghujat roh kudus yang adalah dosa yang tidak terampuni nah kita bahas sedikit teman-teman bahwa dari rentretan perbuatan itu dilakukan di nomor lima satu adalah godaan datang dan dibiarkan artinya apa teman-teman saat godaan itu sudah datang jangan dibiarkan gitu ya yang pasti saat godaan itu datang dalam pikiran kita godaan itu datang kita harus langsung doa kita tengking dalam nama Yesus kita doa terus mungkin kita cari satu aktivitas lain yang bisa mendistrik kita dari godaan itu gitu nah kalau satu dua tiga sampai kita sudah melakukan yang keenam pengulangan perbuatan perbuatan dosa yang sama sehingga menjadi keterikatan dan kebiasaan pada akhirnya kalau kita sudah sampai ke tahap nomor enam teman-teman tahap nomor satu sampai empat itu cuma bisa terjadi dalam beberapa detik gitu ya kalau awalnya mungkin cuma godaan tahan godaan tahan terus mulai nikmatin sampai ke hati terus memutuskan untuk membuat dosa tapi saat sudah terikat dari godaan sampai membuat keputusan untuk membuat dosa itu cuma beberapa detik teman-teman gitu misalkan korupsi lah mungkin gitu ya wah duitnya banyak ratusan miliar mungkin dia udah gak mikir lagi oh gue butuh duit yaudah gue langsung ambil aja dalam beberapa detik itu sudah terjadi gitu banyak ini dan ini bisa di apply dalam semua dosa yang kita alami gitu ya dan semua dosa yang ada dan pengulangan itu kok sesuatu yang diulang secara terus-menerus akhirnya masuk ke nomor 7 timbul dosa lain teman-teman jadi dosa ini jangan kita beranggapan bahwa saat kita melakukan satu dosa pengulangan dosanya itu doang kita akan melakukan dosa-dosa yang lain contoh mungkin kalau ada satu kesalahan satu dosa yang kita lakukan kita bisa cari kambing hitam nyalahin orang lain akhirnya timbul lagi dosa yang lain gitu ya atau enggak berbohong karena dosa kita ketahuan gitu atau mungkin jadi marah terus kita jadi banyak kan kayak contoh simple gini teman-teman mungkin ya ngutang gitu ya enggak tahu sih ngutang dosa apa enggak enggak tapi omelin dikasih tahu tapi kebiasaan orang Indonesia yang ngutang lebih galak gitu nah ini sama teman-teman bahwa dalam dosa itu kalau kita biarkan biarkan dia mengikat itu akan menimbulkan dosa-dosa yang lain gitu dan sampai yang parah itu ke delapan kalau sudah terlalu tebal sudah terlalu kapalan itu bisa berakar dalam jiwa sehingga timbul kebencian pada Tuhan gitu dan saya enggak tahu teman-teman pernah baca kisah ini enggak ya saya baru baca ini mungkin sekitar seminggu yang lalu dan terjadi di Jepang jadi ada bapak-bapak gitu umur 52 tahun dia punya bapak-bapak ini punya bapak lagi papanya dia umurnya sudah 70 saya lupa 70-an lah 72, 76, 78 mamanya juga kurang lebih di umur yang sama bapak ini teman-teman si umur bapak-bapak umur 52 tahun ini dia enggak menikah dia hidup sendiri enggak, dia enggak hidup sendiri dia dia enggak menikah dia enggak punya keluarga dia tinggal sama bapak-maknya cuma bertiga dia satu punya kebiasaan teman-teman namanya kan Jepang nonton anim dan hentai bapak ini saking terlalu gilanya nonton anim dan gilanya nonton hentai teman-teman tahu enggak bapaknya masuk terus bapaknya kayak stok dia lu stop deh nonton gitu get a real life get a real job even the 52 tahun menjalani hidup 52 tahun seperti itu dan saat bapaknya ngomong gitu adalah dimana dia lagi tengah-tengah nonton entah itu anim atau hentai teman-teman dalam keadaan yang lagi film itu lagi seru-serunya dan apa yang terjadi dia balik badan dia pukul bapaknya sampai jatuh terus dia cari maknya dipukul sampai jatuh dan apa yang dilakukan orang tuanya dua-duanya dibunuh teman-teman orang tuanya dua-duanya dibunuh abis orang tua dua-duanya dibunuh dia belum beresin mayatnya dia lanjut nonton itu lagi anim atau hentai gitu setelah dia selesai nonton sampai malam dia baru beresin itu jenazah bapak maknya gitu dan pas ditanya polisi dibilangnya apa ya orang tua gue menyebalan karena mengganggu gue lagi nonton gitu dan yang paling naas teman-teman mungkin teman-teman banyak yang tahu kisah ini yang saya lupa daerah mana yang baru kejadian mungkin seminggu lalu yang anak SMP bunuh anak SMP dan ada dua kejadian gitu ya umurnya masih 12 dan 13 tahun jadi ada pelaku dan korban si pelaku ini nyolong handphone si korban teman-teman dia nyolong handphone si korban ketahuan CCTV si korban ngelapor anak umur 13 tahun tapi karena si pelaku nggak suka yang terjadi apa temannya itu digorok lehernya gitu dia ajak pergi yuk kerjain tugas ngeperin tugas di tengah jalan ini anak digorok lehernya gitu jadi dari satu dosa dari tadi nyolong handphone timbul dosa lain akibat kebiasaan yang sama sering nyolong dia dendam juga gitu akhirnya digorok lehernya itu udah kedelapan juga bahwa kejahatan sudah berakar dan timbul kebencian kepada Tuhan itu anak kecil teman-teman dan ini hal yang seringkali tanpa kita sadar itu sering banget terjadi gitu dan kepada kita ya mungkin paling simpelnya saat kita ketahuan melakukan satu dosa dan kita berbohong gitu nah saya mau bersaksi teman-teman dalam kehidupan saya saya ini terjumus dalam satu dosa masturbasi gitu ya itu dari mungkin dari SD kali ya kelas 5 SD gitu itu terus teman-teman sampai saya kerja gitu saya kerja awal-awal saya kerja dan waktu itu sampai di satu waktu gitu ya sekarang umur saya 32 tahun waktu itu mungkin sekitar umur 24-25 gitu saya lupa 24-25 karena sudah melakukan secara bertahun-tahun gitu lah teman-teman saya masturbasi bertahun-tahun sudah jadi tahap nomor 1 sampai 4 ini itu cuma beberapa detik gitu dan saya langsung nomor 5 perbuatan dosa dilakukan sebagai akibatnya dari keputusan gitu terus selama bertahun-tahun dan secara diri saya pribadi saya pun kayak gak nyaman gak damai gitu ya merasa terikat saya ada rasa muak pengen lepas dari ini cuman saya gak ngerti gimana caranya gitu saya kenal Tuhan saya udah aktif di PD juga gitu ya tapi kenapa saya gak bisa lepas gitu sampai akhirnya saya baca satu artikel tentang dosa artikel ngomong kayak gini teman-teman kurang lebih intinya adalah kita itu jangan punya mindset untuk untuk melawan dosa dan menang terhadap dosa gitu dikatakan dalam artikel itu bahwa itu mindset yang salah jadi waktu saya mau masturbasi gitu saya bergumul dalam hati dan saya bilang saya harus bisa menang melawan ini saya harus bisa menang melawan ini dikatakan apa saya harus bisa menang di garis bawah teman-teman saya harus bisa menang pas saya baca artikel itu dikatakan begini jangan punya mindset kayak gitu kenapa karena kita sudah Tuhan menangkan di Galatia 5 yang pertama tadi dikatakan bahwa Kristus itu sudah kasih kita kemerdekaan gitu makanya dikatakan bahwa jangan mau lagi kita dikenakan keperhambaan jangan mau bukan kita bisa gak bisa gitu ya tapi jangan mau berarti saat kita terjurumus dalam saat dosa itu karena kita mau teman-teman pada akhir saya paham bahwa oh berarti saya harus ubah mindset saya bukan bagaimana saat saya bergumul saya melawan dosa dan saya menang tapi dimana saat saya bergumul yang saya pikirkan adalah betapa saya menyakiti hati Tuhan yang sudah memenangkan saya Tuhan yang sudah turun ke bumi yang mau mengorbankan nyawa disalib dengan begitu dengan cara yang sangat menyakitkan gitu ya saya sampai research tentang secara sains gitu tentang apa yang di alami Yesus gitu ya kayak ternyata Yesus itu telanjang bugil dan pas dicambuk itu ternyata bukan kayak di Passion of the Christ doang tapi pas dia jalan dagingnya tuh kayak apa apa bahasanya kayak ngegelantungan gitu satu badan daging tuh udah keluar terus ngegelantungan dimana-mana gitu saya bacain bahwa ternyata ada satu titik di bagian tangan yang di yang di kenain paku itu ada satu lubang khusus yang diciptakan sama memang orang Persia dan orang Roma untuk menyiksa dan saat paku itu kena ke bagian tangan itu lubang itu badan itu terasa seperti dibakar secara sains gitu ya dan bertambah sakit dengan adanya angin jadi angin yang sepoi-sepoi aja tuh menambah rasa sakit itu dengan begitu dasyat gitu apalagi Tuhan Yesus disalip badan belakangnya harus kegesek-gesek kayu dan sebagai macamnya gitu ya saya bacain secara detail tentang the passion of the Christ gitu yang sebenarnya terjadi seperti apa saya coba cari tahu dan ternyata di cover secara scientific itu gak seberapa dibandingkan apa yang sebenarnya terjadi dikatakan kurang lebih seperti itu teman-teman dan saya merasa bahwa dengan cara ini Tuhan memenangkan saya dan saya menyakiti Tuhan dengan cara saya melakukan dosa jangan-jangan waktu saya melakukan dosa saya itu yang cambuk Tuhan jangan-jangan waktu saya melakukan dosa saya yang paku Tuhan saya berkumul terus tentang hal itu dalam pikiran saya dan saya doa sama Tuhan saya benar-benar minta satu saya minta rahmat saya minta satu sikap hati yang baru bahwa saya mau lepas Tuhan dari semua ini saya gak mau lagi terikat saya gak mau menyakitin hati Tuhan karena Tuhan sudah memerdekakan saya Tuhan sudah memenangkan saya dan lahan-perlahan teman-teman Tuhan kasih kekuatan dan setelah beberapa minggu saya ingat satu kejadian jam 3 pagi tiba-tiba saya mimpi mimpinya itu kayak romo mimpi basah terus saya kebangun dan saya mual sama saya begitu ngebayangin tentang yang namanya bokep atau apapun itu saya jijik pengen muntah rasanya dan itu akhirnya di saat itu teman-teman itu yang mengubahkan saya saya mencari satu sikap hati yang benar dan saya gak mau lagi kena kok perhambaan saya mendekatkan diri sama Tuhan saya mencari Tuhan lebih dalam lagi dan sama secara luar biasa Tuhan mengubahkan saya dan saya diubahkan yang penting adalah kita benar-benar mau bukan cuma mau tapi mau secara sungguh-sungguh dalam kehidupan kita bahwa kita ini mau terlepas dari perbudakan ini kita ini mau terlepas dari semua ini secara sungguh-sungguh dan saat kita mau bilang kita mau terlepas apakah kita mencari Tuhan secara sungguh-sungguh seperti kita mau terlepas dari perbudakan dosa ini ibarat mungkin saya ibarat ini gini kalau kita makan orang kelaparan orang yang gak lapar tapi memang dajemnya makan dia makan dia akan makan biasa aja tapi orang kelaparan dia akan makan dengan sungguh-sungguh apakah kita seperti itu mencari Tuhan apakah kita sebegitunya ingin terlepas dari perbudakan dosa ini kalau ternyata enggak berarti memang dalam hati kecil kita kita masih mau diperbudakan sama dosa maka dari itu kita perlu banget yang namanya minta rahmat dari Tuhan untuk kita bisa lepas kita perlu kerahiman dari Tuhan untuk kita bisa lepas dari semua ini karena kalau kita berusaha sendiri tadi saya bilang bahwa saya mau menang dari dosa itu gak akan bisa makanya kita benar-benar putut Tuhan itu kita bisa lepas dari semua ini dan hal yang kedua adalah teman-teman saat kita melakukan semua dosa ini kita minta ampun sama Tuhan kita ngaku dosa terus dalam pengakuan dosa itu kita ngomong kita sebutin Bapak Romo gitu ya Pastor saya jatuh ke dalam dosa yang sama berulang kali terus dikasih penitensi dan sebagainya macamnya ada satu hal saya baca gitu ya kita jangan pernah berpikir gini teman-teman setelah Tuhan mengampuni kita all is good all is well that's good gitu teman-teman tapi ada satu hal yang harus kita jadi bahan pertimbangan kita adalah ada yang namanya sanksi dosa tadi yang sudah kita bahas awal siksa dosa akibat dari dosa dosa kita diampuni gak? iya diampuni tapi akibat dari dosa sebagai konsekuensi itu tetap ada gitu dan itu terjadi teman-teman kalau kita baca kitab suci itu terjadi dimana-mana contoh Adam dan Hawa gitu ya berdosa sama Tuhan diampuni dosanya gak? diampuni akibatnya apa? tapi diusir dari teman Eden terus kayak Musa gitu ya Musa gak taat sama Tuhan karena dia saya lupa tapi kalau gak salah karena waktu itu Tuhan bilang gini sama dia sama Musa tunjuk batu itu untuk mengeluarkan air tapi Musa gak melakukan itu Musa ketuk batu itu dengan tongkatnya sampai mengeluarkan air gitu still sebuah mujizat gitu ya dia ketuk batu mengeluarkan air tapi Tuhan suruhnya apa? tunjuk dan dia gak taat gitu ya ketidaktaatan ketidaktaatan sama Tuhan pun itu dosa akibatnya apa? buat Musa dikatakan bahwa di Alkitab engkau gak akan membawa bukan engkau yang membawa ini bangsa esar ini masuk dalam tanah perjanjian kayak kita tahu bahwa yang akhirnya membawa bangsa esar masuk tanah perjanjian adalah Joshua gitu apalagi ya Zakaria teman-teman ya saat malekat Gabriel datang kasih tahu bla 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 dari malekat Gabriel dia gak percaya akhirnya apa yang terjadi Zakaria menjadi bisu gitu jadi bahwa saat kita bergumul tentang dosa selain kita memikirkan kita menyakiti hati Tuhan bahwa kita juga harus ngerti bahwa setiap dosa yang kita lakukan baik ringan maupun berat maupun keterikatan yang dalam bentuk apapun bahwa konsekuensi dosa itu selalu ada dan konsekuensi dosa itu nyata teman-teman nah terus bagaimana kalau dalam gereja katolik saya baca di kafekismus begini teman-teman prinsipnya ya saat kita melakukan dosa berat terus kita menerima sakram yang tobat gini deh dosa ringan saat kita melakukan dosa ringan misalnya nyontek yang kuliah atau yang sekolah kita nyontek atau bohong dosa ringan terus kita ngomong nih Bapak saya melakukan dosa berbohong terus dari itu kasih penitensi kita doa dengan kesungguhan hati kita gak mau mengulangi dosa itu lagi and then that's all dosa kita hilang diampuni gitu ya dan akibat dari dosa itu pun gak berat teman-teman akibat dari dosa itu sendiri mungkin ya nanti akan kita jalani dalam penyucian itu kita lewat dalam kehidupan kita ataupun di api penyucian gitu tapi kalau dosa berat itu yang dikatakan menghancurkan kasih dan memutuskan hubungan kita dengan Allah saat kita melakukan sakram mentobat dosa itu dan akibat dosa itu gak langsung hilang kayak dosa ringan teman-teman tapi mereka ini berubah menjadi dosa ringan gitu yang akhirnya apa kita harus dalam hidup kita kita harus mengikis terus akan hal itu dengan kayak mengikuti eklaristi terus menerima sakram mentobat dikatakan melakukan amalkasi gitu ya dan yang paling penting apalagi kalau ada indulgensi itu kita harus terima gitu ya kita harus menaati apa yang memang sudah menjadi bagian dari kita untuk kita lakukan gitu nah sendir pada itu ada dua jenis dosa juga teman-teman bahwa dosa pasif dan dosa aktif gitu kalau dosa aktif ya yang tadi kita bahas dosa yang kita melakukan dengan sengaja kalau dosa pasif itu adalah satu dosa yang dimana kita ini gak naatin Tuhan itu juga suatu dosa nah saya punya satu sharing simple teman-teman tentang dosa pasif ya saya waktu itu lagi di Tanggrang daerah bandara lah daerah bandara saya habis kerja terus saya ingat waktu 2 jam kerjaan saya udah selesai saya mau pulang gitu sebelum saya masuk tol tiba-tiba saya rasa Tuhan ngomong sama saya Stephen kamu pergi ke bandara ada saya punya jadi tim PD kita ada satu orang namanya Putri tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya lagi kayak out of nowhere Stephen sang kamu pergi ke bandara Putri lagi di bandara dan dia gak bisa pulang kayak lagi nyetir gak ngapa-ngapain tiba-tiba dapet saya ngerasa kayak out of blue banget gitu ya kayak masa harus ke bandara Putri di bandara gitu ya ah enggak kali lah dan saya coba telepon Putri ternyata gak bisa gak diangkat-angkat gak bisa-bisa gitu itu terus kencang sekali hal itu tapi saya pikir ah masa sih kayak gak ada apa-apa tiba-tiba disurut ke bandara jemput Putri saya gak ngikutin teman-teman saya pulang itu hari Kamis malamnya kita PD hari Kamis ternyata jam 2 itu teman-teman adalah waktu dimana Putri baru mendarat di bandara dan dia gak tau bagaimana dia pulang sampai kayak akhirnya dia harus naik taksi dan bayar mahal gitu dan saya ngerasa kayak wah saya nyesel banget itu kenapa saya gak taat dan ngikutin Tuhan walaupun kelihatannya out of blue out of nor lagi gak ngapa-ngapain tiba-tiba disurut ke bandara jemput Putri saya gak tau kenapa harus Putri gitu dalam pikiran saya tapi ternyata hal itu kejadian dan saya sore sama Putri saya bilang aduh Put sorry banget gitu coba tadi gue nurut nih sama Tuhan ikut ke bandara walaupun gue gak tau harus ngapain di bandara jemput Putri gue even gak tau Putri dimana terus Putri ngomong gini sama saya Pin jangan sore sama gue lo sore sama Tuhan lo gak nurut saya kayak oh iya bener juga agak tertampar gitu teman-teman jadi itu salah satu bentuk doa pasif bahwa dalam kehidupan kita seiring kita semakin dekat sama Tuhan semakin peka dan sensitif sama perintah Tuhan Tuhan ingin memakai kita untuk melayani lebih lagi gitu disitu pun kita harus makin sadar bahwa Tuhan dimana Tuhan mau kita bergerak disitu kita harus ada gitu dan juga bahwa saat masalah dosa aktif tadi bahwa pergumulan kita setiap dosa kita yang berulang kita harus keluar kita mau sungguh-sungguh melepas dari semua itu di 1 Yohanes 1 art yang pertama dikatakan jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil dikatakan ia setia dan adil teman-teman ya bukan maksud pengampun doang tapi dikatakan bahwa ia setia dan adil sehingga ia akan mengampun dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan nah bagaimana lagi akhir teman-teman cara lain perspektif lain mungkin lah ya sudut pandang lain bagaimana kita bisa keluar dari perbudakan dosa kita percaya bahwa tubuh kita ini ada dua tubuh jasmani dan tubuh rohani saat kita terlalu sering kasih makan tubuh jasmani kita dengan hal-hal dosa ataupun hal yang keduniawian otomatis tubuh rohani kita ini akan melemah tapi saat kita mau berbalik dosa itu ada satu proses dimana kita harus ngedietin tubuh jasmani kita dan kita harus kasih makan tubuh rohani kita dimana yang lebih banyak gitu ya baca firman Tuhan misah ikut persekutuan aktif mengakar punya sikap hati yang baik dimana Tuhan punya kasih dan relasi yang baik sama Tuhan dan tubuh rohani kita akan menguasai tubuh jasmani kita dengan lebih baik gitu sehingga kita bisa terlepas dari semua perbudakan dosa ini gitu nah ini ayat penutup DRC teman-teman Amstel 4 ayat 23 jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan sampai saat ini kita mau tenangkan hati kita kita ingin berdoa Bapak dalam surga sungguh bersyukur Tuhan untuk hari ini untuk setiap waktu dan kesempatan yang boleh kami miliki kami percaya Tuhan bahwa setiap kehadiran kami di sini bukan suatu kebetulan tapi Engkau Tuhan yang memilih setiap kami pribadi-lepas pribadi Engkau manggil setiap kami nama demi nama dan setiap kami Tuhan yang telah siap hati untuk terlepas dan kami enggak mau lagi dari setiap perbudakan dosa ini kami mau sungguh-sungguh lepas Tuhan kami ingin hidup dengan kudus sebab Engkau berkata kudus langkau sebab aku ini kudus kami ingin kudus Tuhan sebagaimana Engkau hidup ini hati kami ini jiwa kami ini hidup kami Tuhan berkatilah kami berikan kami satu rahmat iman yang sungguh kuat untuk kami mau berjuang dan terlepas dari setiap perbudakan dosa terima kasih Tuhan Yesus kemuliaan kepada Bapak dan Buker dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin dalam Tuhan Bapak dalam Tuhan Kudus Amin terima kasih teman-teman Tuhan Yesus memberkati terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman